Oke, dulu S1 di UNSIG, bukan HI. Sekarang konsentrasi saya HI atau bukan internasional, tapi sebenarnya S1 saya bukan HI, dulu komunikasi penyiaran Islam, kemudian saya masuk UGM, hubungan internasional, S2, dan waktu itu biasiswa juga kebetulan dari DKI, kalau tidak salah biasiswa pendidikan, biasiswa pas kasar jalan dalam negeri, BPP-DKN. Kalau yang BPP-LN itu kan yang memenuhi saya, itu full scholarship dari DKI, dan setelah itu saya ngajar dari dosen di UNSIG, kemudian saya off dari dosen untuk lanjut, bukan lanjut ya, ambil S2 lagi di Cina. Kalau di Cina mungkin teman-teman sering dengar di asiswa Chinese government scholarship. atau apa ya, CDGC atau apa itu, yang Mas Ripto juga dapat kan, dia S3, Mas Ripto di Cina gitu. Tapi waktu itu saya bukan yang ambil level renter apa, sesuai dari pemerintah jenderal Cina, bukan, tapi dari universitasnya langsung, dari Renmin University of China saya ambil. Cina itu juga hubungan internasional, tapi lebih ke Chinese Foreign Policy atau Chinese Contemporary Studies. Gelarnya LLM, Master of Law, saya juga enggak tahu kenapa, mereka memberi gelar hukum. Bagi mereka, hukum ilmu sosial itu termasuk rumpun ilmu hukum gitu, jadi ilmu politik juga. Kelarnya LLM gitu, kemudian sekarang ini saya lanjut di Budapest, Continuous University of Budapest, mulai September tahun ini, beberapa bulan yang lalu untuk ambil S3. Saya bisa asli orang Jawa, jadi sangat-sangat lancar berbahasa Jawa, baik Kromo mau, Kromo mungkin enggak begitu, tapi bahasa-bahasa Jawa biasa bisa, Indonesia, Inggris, Turkis, saya kasih tanda tanya ya, karena saya juga enggak yakin saya belajar satu bulan di Turki, tapi kadang-kadang lupa, karena itu juga basic. Di Arab mungkin, ya umumnya orang Indonesia ya, terutama Muslim, bisa membaca Borti Jaya gitu, kalau RT mungkin juga enggak bisa gitu ya. Chinese, karena dua tahun saya di Cina, tapi itu juga sangat basic, dan saya banyak lupa. Jadi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jawa, saya yang bisa. Tadi saya katakan, saya dosen, mengajar politik internasional di Unshik, sejak tahun 2015, pernah ke Mesir, pernah ke Turki, pernah ke Cina, sebelum ke Cina yang us-2, dan pernah ke India. Ini yang di Cina waktu itu, 2017, pas saya ketemu sama Rikto, sesama peserta di Workshop of Science and Technology Innovation Policy Research and Method, yang mengadain pemerintah Cina di bawah naungan UNESCO gitu-gitu. Jadi, sangat-sangat, alhamdulillah sekali waktu itu saya, Mas Rikto, dan satunya ada Blue Flow gitu-gitu dari Jakarta. Itu tentang saya, Bapak-Ibu. Baik, karena tema ini adalah tentang Research and Reach di Pendium Hungarikum gitu ya, atau SH kita, teman-teman di sini menyebutnya, disingkat SH. SH itu di-organize sama Tempus Public Foundation atau Lembaga Pemerintah Hungaria yang concern di bidang-bidang sama training. Dan biasa sesuai ini untuk semua degeri, dari S1 sampai S3, bahkan ada yang non-degeri juga. Tapi non-degeri ini biasanya ke, lebih ke bahasa sama, seperti apa ya, dan Ari, dan sebagainya. Tapi umumnya orang apply di scholarship untuk study S1, S2, dan yang paling sering, dan saat ini ya, dan nanti akan kita lakukan adalah S3 atau PhD. Dan apa yang kita dapat dari scholarship ini, yang jelas uang satu bulanan, asuransi, terutama asuransi kesehatan, saya di sini mendapatkan dua macam asuransi, asuransi kesehatan gitu ya, yang asuransi dari swasta sama yang pemerintah gitu, jadi meng-cover semua hal, kecuali beberapa, apa ya, kategori kesehatan, terutama misalnya DG itu nggak di-cover. Tapi yang lain, asuransi kesehatan itu di-cover semua. Kemudian visa kita nggak bayar, walaupun misalnya aplikasi visa berapa ya, tapi mereka memprioritaskan gitu, kemudian biaya kuliah kita nggak perlu bayar, kemudian akomodasi kita juga diberi. Yang barangkali teman-teman tanya, ketawa di-cover nggak? Tapi kata Budapest itu nggak mau amat sebenarnya, kan bisa dihandilah. Kemudian manfaat lain apa gitu ya, tadi saya kasih, kita dapat asuransi kesehatan, jadi akses kesehatan itu gratis, hampir gratis gitu ya. Kemudian karena kita statusnya sebagai mahasiswa, banyak sekali discount, terutama di kesehatan publik, masuk museum, kemudian di transportasi umum, misalnya saya mau ke kota sebelah nih gitu, kemudian beli tiket, tunjukkan student card saya, dan saya akan dapat, waktu itu saya ke kota sebelah gitu, dapat diskon 50%, setengah harga lumayan ya. Dan walaupun, apa ya, ya lumayan gitu lah, 50% itu bukan walaupun ya, tapi sangat besar. Dan dengar-dengar juga, ini berlaku di, bukan cuma di dalam, di domestik, hungat ya, tapi di Eropa, hanya saja saya belum pernah, belum sempat untuk jalan-jalan ke negara Eropa, atau negara sebelah gitu ya. Kemudian kita juga dapat haks, bagaimana punya orang lokal, contohnya vaksinasi, bahkan nanti bisa, di setara apa, ada semacam dokumen, yang oh ini sudah dapat, euro certified gitu, persentifikasi vaksin Uni Eropa gitu. Dan kemudian juga, resident permit Hungaria, ya tentunya karena kita singgal di sini, tapi yang paling, yang ingin saya sampaikan di sini, karena kita punya resident permit di sini, kita bisa travel ke Schengen area, atau negara-negara Eropa, yang kerja sama dengan Schengen, dengan gratis, tanpa perlu kita bayar visa gitu kan. Dan, ini tentu, sesuatu yang, sangat-sangat, bagus gitu ya, terutama kalau, teman-teman semuanya, bagi traveling, dan, apa, jarak antara, bukan jarak ya, biaya misalnya, biaya pesawat, pesawat di antara negara-negara Eropa, itu termasuk murah sih, seperti kalau di, Surah Asia itu, di Asia Tenggara itu, R. Asia atau Layang gitu ya, kalau, ke Jakarta, ke Singapura, cuma 300 ribu gitu, di sini hampir sama, saya pernah cek, walaupun saya belum pernah, nyoba gitu ya, sering sekali cek gitu, misalnya Budapest ke, Berlin, itu cuma 600 ribu PP gitu, itu kan sangat murah sekali. Kemudian, kenapa Hungaria, salah satunya karena, ini barangkali sesuatu yang, yang sangat benefit sekali, bahwa di saat negara-negara lain itu, tutup border, gara-gara COVID gitu ya, Hungaria itu termasuk yang masih buka, untuk international students. Jadi, barangkali saat ini, Bapak dan Ibu, atau teman-teman semuanya, ingin apply di negara mana, itu ternyata mereka masih tutup, misalnya China gitu, mereka masih tutup, kemudian Taiwan, Jepang, Australia, saya dengar, sekarang masih tutup itu, dan, Hungaria menjadi salah satu, alternatif lah, bisa dicoba, karena mereka, membuka, walaupun belum membuka untuk turis, tapi untuk student, international student, mereka buka. Dan, bagaimana untuk yang PhD, karena tema, hari ini adalah, tentang research, research PhD gitu ya, untuk khusus PhD itu, mahasiswa PhD yang keterima SH, terus, di pendium pengalikum, akan mendapat, biaya, uang satu bulanan, setara 6 juta, 6 juta lah, sekitar 6 juta setara, 6 juta, tergantung kursi itu ya, dan, dibandingkan dengan S1, S2 itu, mereka cuma dapat, per bulan, 2 juta, 2 juta, S1, S2 itu sama, mereka, 2 juta, tapi PhD, S3 itu, 6,4 juta, kira-kira. Kemudian, PhD juga, dikasih, common room, di sini, kalau di, memang sayangnya, di negara-negara, kalau kita bandingkan ya, di negara, Eropa Barat, atau Inggris, atau Amerika, atau negara yang, lebih maju, lain, dikasih, meja sendiri, gitu ya, atau ruangan sendiri, tapi di kita, memang enggak, cuma, tetap ada common room, untuk PhD students, dikasih meja, komputer, sama printer, untuk dipakai bersama, gitu ya, silakan, siapa yang mau pakai, dan ini, tidak didapatkan oleh, mahasiswa S1, mahasiswa S2. Kemudian, kita juga diperlakukan, sebagai mitra, oleh sesama dosen, atau profesor, enggak dianggap sebagai, oh, Anda itu, mahasiswa, kemudian, ya, ya, Anda tahulah, hubungan antara, mahasiswa, dan dosen, di kita, maupun di luar negeri, juga sama sih, sebenarnya, ketika dosen, mahasiswa, ya, kita, kalau dosen, nyuruh-nyuruh, banyak tugas, disini, tapi kalau, disini, statusnya sebagai, PhD fellow, gitu, kita jadi, semacam rekan, gitu ya, rekan kerja, atau mitra, fellow, istilahnya, seperti itu, itu tentang benefit, stupid, stipendium, hungaikum, dan, karena, di, 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 judul, webinar ini, disampaikan, research, gitu ya, research, bagaimana sih, kehidupan, karena, ini, pengalaman saya, sebagai PhD, jadi, mungkin, saya tidak akan, banyak memahas tentang, S1, maupun S2-nya, walaupun, benar mikian, saya yakin, akan berguna, bagi teman-teman, yang, barangkali, sekarang ini, masih, berstatus, sebagai mahasiswa, ataupun, S1, maupun S2, ataupun, umum, ya, jadi, bisa untuk pengalaman, dan, terangkali untuk, rencana ke depan, rencana jangka panjang, dan, baik, PhD program di sini, 4 tahun, dengan, stipendium, mengarikum, atau, 2, tambah 2, 2 tahun, pertama itu, study and research, yang dimasuk di sini, adalah, kita ambil, mata kuliah, itu ya, ikut kuliah, kelas, itu, kemudian, research-nya itu, ya, karena kita, mempersiapkan proposal, kemudian, setelah itu, ada comprehensive exam, di akhir tahun ke-2, atau, di akhir semester 4, dan, seperti apa, saya belum bisa banyak, share, karena saya, aksesua baru, gitu ya, PhD fellow baru, jadi, belum bisa, menjelaskan bagaimana, nanti, ujiannya, itu, yang saya dapatkan, informasi itu, nanti, kita presentasi, proposal kita, kemudian, kita juga, akan ditanyakan, di panel, gitu ya, kemudian, setelah itu, baru di tahun ke-3, dan ke-4, atau, 2 tahun terakhir, kita fokus ke research, dan dissertation, atau, kita fokus nulis, sama, research kita, ngapain, aja, gitu ya, kalau yang, di, yang kaitannya dengan, ilmu pengetahuan, olam, barangkali di lab, gitu ya, kalau di saya, ya, tentunya, bisa jadi, field research, atau, studi lapangan, atau mungkin, literature research, seperti itu, ini yang, 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 yang saya, saya dapatkan, karena saya, status saya, sebagai, doktoral, student, di School of International Relations, and Political Science, di College University, itu, dan, detailnya seperti ini, di, di tahun awal, mereka menyebutnya, fase 1, atau, first phase, gitu ya, ini, kredit itu, SKS, gitu ya, jadi, kewajiban kita, sebagai PhD student, itu, ada, studi, business study, itu, yang dimaksud adalah, kita ambil kelas, gitu, kita ambil kelas, kita ambil mata kuliah, dan, minimum, tiap, semester, di semester, apa ya, total, gitu lah ya, total, total itu, minimum kita harus, dalam 2 tahun, harus dapat, 48, SKS, atau kredit, dan, maksimum 60, dan, selain kita ambil, kelas, atau, atau, kuliah kelas, kita harus, ngajar juga, ngajar itu, minimal 6, SKS, atau kredit, barangkali, ini, sebenarnya, cukup 1 kelas, 1 kelas, itu, sebenarnya, sudah 6, SKS, kalau tidak salah, dan, maksimum, 18, SKS, kemudian, research, dan, publication, itu, ketika kita, bisa kita, 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 kita buktikan, dengan, ketika kita, ikut, training, tentang metodologi, kemudian, konferensi, dan, sebagainya, ini masuk ke, and publication, minimum, 48, SKS, dan, maksimum, 54, dan, dalam 1 tahun, semuanya, harus di total, 120, SKS, gitu, dan, setiap tahun, setidaknya, kita, mahasiswa, S3, wajib ikut, pada, diskusi, apa, attempt, gitu ya, ikut, ikut, dalam, PhD defense, atau, atau, setelahnya, dalam, bahasa Indonesia, proposal, bukan proposal, ya, ujian-ujian, tesis, ujian, desetrasi, gitu, gitu, kemudian, di, 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 fase kedua, atau setelah, nanti, ada, 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 komprehensif exam, atau ujian, gitu ya, setelah itu, kita lolos, kita masuk ke, fase kedua, fase kedua itu, kita, tadi saya katakan, fokus pada, research, and publication, gitu ya, sudah tidak, eh, wajib, mengajar, tapi, boleh, mengajar, dan, nanti akan, di, 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 nilai, SKS-nya, maksimal, yang diterima, ada 24, kita juga, sudah tidak ada kelas, tadi ya, kalau, fase pertama, tadi ada kelas, kita wajib, ambil kelas, kalau, di, fase kedua, nanti, sudah tidak ada kelas, tidak, tidak akan, kalau mau ngambil, juga, tidak dihitung, gitu ya, kemudian, research, and publication, ya, tadi, ikut training, kemudian, kita fokus pada, 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 disertasi kita, dan, sesuai informasi, yang saya dapat, harus, mempublikasikan, satu jurnal, internasional, di, di, skokus, atau, mereka, ya, bisa, key 1, sampai 4, boleh, tapi, masing-masing, mempunyai kredit sendiri, atau SKS sendiri, misalnya, terpublish di, key 1, atau key 4, masing-masing, dinilai berapa, kredit nih, gitu, dan, dan itu, itu nanti harus dihitung, di akhir, kemudian, sebelum, ini juga nanti ada, tesis proposal, atau, proposal defense, tapi, saya juga gak tau, ini, bukan tesis, proposal defense sih, tapi, lebih ke, tesis defense-nya sih, gitu, mungkin, ini perlu, ini ya, yang saya, untuk dapatkan informasi, itu lebih ke, tesis defense, atau, ujian, tesis kita, kalau tesis proposal defense, itu kan, di, 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 akhir semester 4, itu ya, sebelum fase kedua, nanti fase kedua itu, di akhir, kita, ujian disertasi, atau, tesis defense, dan total semuanya, harus 120, jadi, fase 1, fase 2, 120, 120, total, 240, nanti, akan dapat gelar PhD, itu ya, teman-teman, sampai di sini, kemudian, bagaimana dengan, research fund, di dunia, PhD, di Hungaria, di sini, apakah, cuma dapat, scholarship, dari SH itu saja, atau bagaimana, kabar baiknya, ketika Anda, status PhD di sini, selain dapat, beasiswa SH, Anda juga, berkesempatan untuk, apa ya, mengajukan proposal, untuk mendapatkan, bantuan, bantuan, publikasi lah, mereka menyebutnya, young, researcher, from talented students, gitu ya, dan ini terbuka, untuk, baik profesor, maupun, mahasiswa PhD, dan, kabar baiknya lagi, 60 persennya itu, diprioritaskan, diprioritaskan, untuk mahasiswa PhD, bentuknya seperti apa, bentuknya lebih, ya dikasih uang, gitu lah, ya dikasih uang, tentunya ada prosedur tertentu, dan, apakah, untuk konferensi domestik, maupun internasional, masing-masing mempunyai, amount sendiri-sendiri sih, kalau domestik, nanti maksimal dikasih, sekitar, kalau rupiahnya berapa ini, sekitar 3 juta lah, 3 juta rupiah, kalau ada acara konferensi, di kampus sebelah, misalnya, Anda ikut konferensi, kemudian Anda bisa mengajukan, bantuan untuk, untuk pasar konferensi ini, dikasih uang 3 juta, bagaimana kalau yang internasional, tentunya lebih banyak, ini setara 20 juta, 20 juta rupiah, misalnya Anda, ikut konferensi, kalau Anda di Budapest, atau di Hungaria, kemudian Anda konferensi di, di Inggris, dan barangkali, biayanya bakal, yang bisa mereka cover, maksimal, 400 ribu, foreign, atau, atau sekitar, 20 juta, saya kira, lumayan besar juga sih, dan ini dibuka setiap tahun, dan bisa mengajukan, dua aplikasi, misalnya Anda dalam satu tahun, mempunyai, atau mengikuti, acara, dua, konferensi, dua acara konferensi, gitu ya, dan dua-duanya, bisa diajukan, gitu, cuma, ya karena ini pengajuan, bisa jadi, ditolak juga kan, hanya saja, saya memang belum, belum meminti pengalaman, untuk pengajuan ini, karena sekali lagi, saya baru di sini, dan ini informasi, yang saya dapatkan, kemudian, saya juga dapat, informasi, bahwa ketika Anda ingin, publish ke suatu jurnal, dan itu berbayar, mereka juga akan, kasih uang ganti, itu, cuma informasi ini, juga belum saya, tapi kebanyakan, mahasiswa di sini, bilang seperti itu, nanti, pertama, Anda punya paper, kemudian, Anda, ingin submit, ke jurnal mana, itu ya, jurnal internasional, di satu, atau ugi berapa, itu, kemudian, sebelum submit, Anda tahu, itu berbayar, Anda diskusikan dulu, ke supervisor, nah, kebanyakan supervisor, akan mengiakan, dan men-support, dana, dan itu, sangat-sangat, wow sekali, baik, itu tentang research, ya, Bapak, Ibu sekalian, kemudian, nah, barangkali, ada teman-teman juga, yang bukan, bukan, background, S2, atau dosen, gitu ya, tapi ingin, apply, beasiswa ini, untuk S1, atau S2, gitu ya, saya jelaskan, tentang, SH itu sendiri, langkah-langkahnya, tapi secara umum saja ya, rangkah-langkah, bagaimana, apply, beasiswa ini, baik untuk S1, S2, S3, gitu ya, tapi nanti, saya sedikit banyak, fokus ke yang S3, gitu ya, umumnya seperti ini, Anda, proses pendaftaran, itu upload dokumen, secara online, kemudian nanti akan, di-check oleh sending partner, kalau di kita, di Indonesia itu, di-dikti yang jadi sending partner, kemudian, setelah di-dikti oke, nanti di-check sama unitas, di sini, kampusnya, kemudian kalau oke, nanti, tempus foundation, yang kasih keputusan, apakah ini dapat beasiswa, tidaknya, gitu, nah, spesifiknya bagaimana, ini, sengaja saya kasih warna hijau, karena yang hijau-hijau ini, nanti saya, saya elaborasi, gitu ya, baik, proses pendaftaran secara detail, kalau Anda, bukan, ingin mendaftar sebagai, mahasiswa S3, atau enggak, enggak mendaftar S3, gitu ya, misalnya mendaftarnya cuma, S1, S2, mungkin hijau ini bisa di-skip, tapi kalau Anda ingin daftar PhD, tentunya Anda harus, kontak profesor, di kampus yang akan Anda tujuh, atau, Anda bisa, kontak doktoral school, dalam kasus saya, ketika itu saya, coba cari kontak profesor, tapi enggak nemu, enggak nemu ini, saya sudah buka website doktoral school, tapi kok enggak nemu, dan di situ ada kontak doktoral school-nya, yaudah, saya kontak admin-nya aja, itu dikasih tahu bahwa doktoral school, oh, kita bisa memberikan, apa, rekomendasi, gitu, kenapa kita, yang PhD ini, perlu melakukan yang hijau ini, yang kontak profesor, atau dokter school, karena, di syarat, aplikasi online itu, kalau kita doktor S3, kita harus, meng-upload, letter of recommendation, dari profesor, atau letter of, apa ya, letter of support, atau waktu itu, letter of endorsement, dari doktoral school, ini, harus di-upload, di-upload, di aplikasi online kita, nah, kalau sudah dapat, kita ke step yang kedua, yaitu upload dokumen, secara online, tentunya, Anda harus buat akun dulu, kemudian, scan semua dokumen, yang diperlukan, apapun itu, baik, ijasa, transkrip, dan semuanya, atau, yang mereka minta, Anda sebenarnya, bisa, bisa, ini ya, cek, saya nggak akan, jelaskan, apa saja yang diperlukan, karena, semua ada di, di PDF, yang mereka, mereka, cantumkan, di website, Anda bisa pelajari sendiri-sendiri, intinya, Anda harus, siapkan semua dokumen itu, di-scan, secara proper, kemudian, di-upload sebelum deadline, tuh, sekarang sudah buka, mereka aplikasi, apa, belum buka sih, apa, sudah ada, call for application, gitu ya, tapi mereka mulai buka aplikasi, itu tanggal 18, kalau tidak salah, berarti tinggal beberapa hari lagi, kemudian, ditutup deadline-nya, tanggal 15 Januari, pastikan Anda upload sebelum deadline, mungkin deadline 15 Januari, jam berapa, itu udah, sebelum jam itu, Anda harus upload, otherwise, kalau tidak, Anda mungkin, ya, nggak bisa, ini, nggak ter, mungkin akan tereliminasi, gitu, nah, sampai di sini, Anda sudah, tugas Anda tinggal berdoa, gitu, karena setelah itu, yang akan mengecek adalah, sending partner, di setiap negara, kalau di Indonesia, sending partner-nya itu, Dikti, gitu ya, Dikti itu akan mengecek, lengkap atau tidaknya dokumen, apakah Anda juga mengupload, apakah ada missing dokumen, nggak, gitu, kalau, kalau, kalau missing, karena ini secara teknis, dilakukan Dikti, mungkin Anda tidak mengupload, ijazah, itu ya, barangkali, akan di skip sama Dikti, gitu, mereka hanya, apa ya, mengsortir secara teknis, gitu, itu, dan, sending Dikti akan meng, iya atau tidak, kan, kalau iya, ya, berdoa saja, semoga iya, kemudian lolos, nah, setelah lolos Dikti, tapi ini, Anda, nggak perlu, tinggal nunggu, gitu ya, nggak perlu mengupload, mengutak-atik di, 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 di portal mereka, di online, di akun mereka, Anda tidak perlu mengutak-atik apa-apa, karena begitu Anda upload sebelum deadline, setelah lewat deadline, Anda sudah tinggal nunggu, tinggal berdua, setelah Dikti oke, nanti, giliran kampus ini yang menjadi tujuan Anda, yang akan menentukan apakah Anda layak atau tidak, gitu, jadi, biaya sesuai ini, kita daftarnya bukan ke kampus langsung, gitu ya, tapi cukup daftar ke website mereka, website kampus foundation tadi, stipendium hungarikum, nah, tugas kampus di sini, nanti mereka akan dapat, mereka akan mengecek online, mengecek akun kita, barangkali, aplikasi kita layak tidak, gitu, barangkali, kemudian motivation letter-nya oke atau tidak, gitu, kalau iya, kalau iya, gitu, khusus PhD, akan ada wawancara kemungkinan, wawancara secara online, ketika itu saya lewat tim, atau mungkin Skype, apapun lah, Anda bisa siapkan nanti, itu oke ya, dan di sini juga Anda, cuma berdoa, gitu ya, kecuali kalau, kalau, tahap selanjutnya Anda diterima, dan Anda akan di email sama kampus, Anda, diundang untuk wawancara online, nah, ini harus disiapkan, saya tandai hijau, karena nanti akan saya detailkan lagi, setelah wawancara, kemudian Anda dinyatakan lolos, atau apa, dinyatakan layak, atau tidak sama kampus, kalau iya, nanti akan diteruskan ke tempus foundation, itu udah tempus foundation, akan menentukan ini, dikasih biaya sesuatu, tidak lolos, atau tidak nyangka, saya kira kemungkinan ketika, kampus sudah lolos, kebanyakan, walaupun saya tidak punya data, atau bukti gitu ya, kemungkinan sih lolos, tempus foundation gitu, itu, nah kalau lolos, baru kita mengurus dokumen keberangkatan, nah itu teman-teman semuanya, kemudian, karena saya tadi, apa kasih tanda hijau, gitu ya, di beberapa chart tadi, karena saya ingin mengelaborasi, terutama yang pertama ini ya, khusus, yang PhD, ketika kita akan buatan profesor itu, strateginya bagaimana sih gitu, yang jelas Anda siapkan CV, karena kita akan kontak via email, kontak via email, siapkan CV, buat CV Anda sebagus mungkin, atau gimana ya tadi, istilahnya, ya memang harus menjual gitu ya, karena Anda, gimana ya, bukan jual diri, ya, karena secara akademik, Anda akan dinilai profil Anda seperti apa, lewat CV Anda, mereka akan lihat, profesor akan lihat, ini siapa gitu kan, backgroundnya seperti apa, gitu kan, dan saya sarankan sih, sebagainya pakai Europas ya, karena ini Eropa, mereka pakai standar CV Uni Eropa, gitu, Europas namanya, Anda bisa browsing sendiri seperti apa, kemudian juga Anda siapkan proposal riset, jangan terlalu panjang ya, mungkin, di, 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 di dalam negeri kadang-kadang, untuk daftar S3 di, di, di dalam negeri, proposal diminta, sekian panjang gitu, 10, 15 halaman gitu ya, mereka, nggak suka yang seperti itu, jangan terlalu panjang, 3, 1, 4 halaman itu sudah banyak sebenarnya, karena yang akan, karena ini sifatnya proposal, apa ya, proposal mentah gitu lah, karena proposal yang benar-benar, legit gitu, akan Anda godok ketika 2 tahun pertama di sini gitu, dan, dan proposal yang, yang benar-benar matang itu, yang, yang akan Anda defense ketika di, 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 di akhir tahun kedua gitu, jadi di sini, karena Anda kontak konteksnya, mengkontak profesor untuk mengenalkan tema proposal Anda, ya jangan terlalu panjang gitu, dan harus to the point, jangan berlibat-libat gitu, sebenarnya apa sih gitu, yang akan Anda, Anda teliti kemudian, harus research on, research on itu ya, karena, Anda mengemasnya, atau menyusun profesornya, itu benar-benar, secara akademik, atau bahasa saya itu, yang, yang, yang terlihat, academically fancy gitu, atau, ya, orang sekilas melihat, tiga halaman itu, oh, ini proposal nih, proposal akademik, dan memenuhi standar-standar, itu, kelihatan bagus gitu, dan itu ya, ini juga akan saya elaborasi lagi, tentang CV dan proposal nanti, tapi, secara umum dulu, setelah kita buat CV, kemudian proposal reset, nah, kita cari universitas yang kita inginkan, dalam hal ini, akan coba saya share ini ya, di mana ini, kita misalnya ingin, karena, karena ini apply, apa ya, SH gitu ya, atau, 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 stipendium fungarikum, Anda, coba, cari, di website mereka, di, 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 apply, stipendium fungarikum, Anda tulis saja, di Google, nanti juga akan dikasih tahu, sama Google, sama Google, dah pinter ya, Mas Riptop, atau teman-teman, saya share ini, masuk tidak ya, belum kelihatan mas, belum kelihatan, sebentar, mungkin, kalau ini, belum ya, belum, oh ini, oke, nah, kelihatan ya, Anda klik, saya harap semuanya bisa lihat, kalau ditanya, confirm your sheet internship, Anda ganti Indonesia, kalau bukan, Indonesia, Anda pokoknya, buat akun di sini, nanti, kalau sudah bisa, buat akun, register, sudah selesai, masuk, setelah masuk, nanti portalnya, sebenarnya enak, Anda seperti, mainan Facebook, itulah ya, Mas Riptop, ini bisa dilihat, teman-teman yang lain, gitu ya, bisa Pak, bisa, bisa, Anda perhatikan ini, 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 Anda ketika sudah buat akun, kemudian, Anda, coba masuk ke ini, find programs, kemudian, Anda ingin lanjut apa ini, S2, atau S3, berarti doktoral, gitu ya, kemudian, bidang Anda apa, misalnya, kimia, chemistry, kimia itu, oh banyak sekali, ada beberapa program di sini, coba kita lihat yang di, Budapest University of Technology and Economics, kemudian klik, nah, di sini akan ada informasi yang perlu Anda pahami, coba ketika Anda ini, cari informasi, dipahami, ini nanti tanggalnya, mulai dibuka 18 Oktober, datarnya 15 Januari, gitu ya, ini PhD, 8 semester, kemudian, ini secara salatnya, Anda harus punya diploma, master diploma, atau ijazah master, atau S2, gitu ya, bahasa Inggrisnya sekian, dan, nah, ini, saya, yang ingin saya highlight, ya, highlight, ini, harus ada proposal, atau research plan, yang disetujui sama, doktoral school, jadi, ini cuma salah satu contoh sih, saya memang bukan sekolah di sini, gitu ya, cuma, ini bisa menjadi contoh, bahwa, di sini tidak ada kata-kata Anda harus cari, supervisor itu, nggak ada memang, atau, kalau memang ketika di sini ada, keterangan Anda, kontak persetujuan oleh supervisor, berarti Anda harus cari supervisor dulu, tapi kalau tidak ada, hanya research plan agreed by the council, atau the school, berarti Anda hubungi pihak school, doktoral school, atau misalnya di sini, oh, ini ada kontaknya, gitu, Anda hubungi mereka, saya punya proposal ini, kemudian, saya ingin lanjut ke situ, gitu, ya, atau misalnya ya, karena, saya kasih contoh lain, misalnya, di, misalnya bidang saya, International Relations, dan di sini juga banyak, oh, ini sekolah saya, Budapest, Forfinance University of Budapest, Anda keterangannya, seperti ini, seperti ini, dan, tidak ada kata-kata, bahwa, di sini tidak ada kata-kata Anda harus, persetujuan dengan profesor, atau doktoral school, tidak ada, tapi, karena di aplikasi online ini, nanti diminta untuk meng-upload, Anda tetap harus menghubungi pihak sekolah juga, gitu, karena untuk mendapatkan satu PDF, letter of endorsement, atau letter of recommendation, ya, kembali lagi ke PPT saya, dan, ini ya, jadi, tadi cari universitas yang diinginkan, ya, tentunya yang sesuai dengan bidang Anda, pahami semua persyaratan, informasi, kemudian, kalau, kalau, di situ ada link, klik linknya, biasanya menuju ke doktoral schoolnya, kalau tidak ada klik linknya, Anda mungkin, coba, cari di Google doktoral school, di universitas tersebut, gitu, dan cari doktoral schoolnya itu, biasanya linknya itu, di bagian admission, atau training, atau education, di situ ada doktoral school, ketika sudah Anda menuju ke link doktoral school, di website doktoral school, Anda cari daftar dosen, atau profesor, kalau Anda memang benar-benar, disyaratkan di situ, harus mencari, atau harus ada surat agreement, dari profesor, nah, cari, profesor, atau, atau dosen, ya, biasanya ini di bagian fakulti member, nah, kalau tidak ada, seperti kasus saya, ketika daftar, kok tidak, nemu, gitu ya, jangan ragu-ragu, hubungi doktoral school, di email, ya, bawa, nah, kalau sudah nemu, profesornya, kalau memang Anda benar-benar, harus mengontak profesor, nemu ilmu profesor, tentunya ketika Anda sudah, mencari informasi tentang profesor itu, tadi, profesor ini, tentunya bidangnya ini, gitu, informasinya, bidang ini, misalnya bidang kimia, bidang hubungan internasional, bidang ekonomi, whatever lah, kemudian, oh, ini sesuai dengan bidang saya, berarti harus saya kontak ini, nah, kita mulai meng-email mereka, email dengan bahasa yang baik, tentunya, dan sebaiknya sih, to the point ya, jangan terlalu, kalau di kita kan email, biasanya, pakai, ya, tidak semuanya sih, kadang-kadang ada email yang, apa ya, setelah salam, semoga Anda sehat, sejahtera, puji Tuhan, dan, itu di skip aja, Anda bisa, diri profesor siapa, kemudian langsung, perkenalkan diri, I am, Ahmad Anwar from Indonesia, itu, misalnya, kemudian, sampaikan, apa ya, bahwa Anda, setelah melihat profil beliau, ya, di website, Dr. Raskul tadi, melihat profil riset beliau, dan merasa, bidang penelitian beliau itu, sesuai dengan, yang ingin ada purpose, itu, sesuai dengan proposal Anda, ini juga sampaikan secara singkat, sampaikan bahwa, karena saya ingin, mengangkat tema ini, proposal saya, tentang ini, pakai 2 sampai 3, katempat saja, yang banyak-banyak, ya, kemudian, setelah itu, sampaikan bahwa, saya ingin belajar langsung, di bawah Anda, di bawah Bipunya Anda, misalnya, apa ya, saya ingin, ingin, ingin menjadi, apa ya, belajar, ya, belajar langsung, gitu lah ya, kemudian, jangan lupa, sisipkan, CV Anda, yang Anda buat tadi, untuk proposal, jangan di, attach, nggak apa-apa, di jahat ini, CV aja dulu, proposal, untuk, untuk mengantisipasi, kalau nanti, setelah, Anda klik, kirim, setelah Anda, tutup dengan singkat, klik kirim, kemudian, ternyata, dijawab, sama profesor, boleh, biasanya, mereka mungkin, kalau, oke, coba saya lihat, proposal Anda, nah, Anda sudah siap, akan lucu, kalau Anda, kok, apa, sudah kirim kontak, mereka, sedang CV, tapi, ketika mereka, minta, proposal, Anda belum siap, terutama, ketika, jawaban mereka, itu, cepat, misalnya, Anda, email pertama, itu, hari ini, dibalas, dua, hari kemudian, tapi, karena Anda, Anda belum siap, proposal Anda, harus buat dulu, makan satu minggu, itu kan lucu, berarti, nanti gimana dong, profesor akan melihat, dia lagi buat dulu nih, belum siap berarti, itu kan, ya, walaupun itu juga, kita nggak tahu ya, apakah, jadi konsiderasi atau enggak, cuma, sudah harus siap, itu ya, jadi, jadi email profesor, seperti ini gambarannya, bagaimana, kalau nggak nemu profesor, kalau kita, nggak nemu profesor, kontak aja, doctoral school adminnya gitu, sama persis, ketika kita meng-email profesor, sebenarnya, cuma bedanya, kita, apa ya, sampaikan, bukan, 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 bukan karena di email itu, bukan menyampaikan, saya tertarik dengan bidang studi Anda, bukan, tapi karena, saya melihat profil doctoral school ini, sesuai dengan bidang yang ingin saya, dilihat proposal saya, dan merasa kajian mereka itu, sesuai, gitu, gitu ya, tapi, all in one, ini sih, hampir semua sama, intinya, misalnya, saya kasih contoh seperti ini, kalau kita email profesor, atau doctoral school, dear doctoral school, dear professor, I am Ahmad Anwar, from Indonesia, mungkin bisa disebutkan, I am a lecturer, in a university, gitu, at a university in Indonesia, and, I saw your profile, is in line with my aim, I intend to propose, the, uh, reserve proposal, my reserve proposal, misalnya, my reserve proposal, is about, uh, Southeast Asia, politics, gitu, and, I believe, this, will be good, if I can learn, from you, atau belajar langsung, di bawah Anda, gitu ya, udah langsung, cantumkan CV Anda, biar, biar dia yang, yang akan melihat detailan, jadi, di email ini, Anda tidak perlu, memperkenalkan secara, panjang libar, karena sudah ada CV Anda, itu tentang, tentang, ketiga, ikatan email profesor, gitu ya, jadi, CV dan profesor itu, penting juga, nanti akan saya, bahas, itu tentang, tentang email profesor, kemudian, bagaimana tentang, tadi saya sampaikan, proposal itu, harus research sound, gitu ya, karena gini, kadang-kadang, kita ngobrol sama teman, eh, kamu punya proposal, saya buat proposal, kok kayak gini, gitu ya, kadang-kadang ada teman yang, itu nggak research sound, nggak terlalu, nggak to the point, dan terlalu, apa ya, terlalu bertele-tele, bahkan mungkin, apa ya, terlalu banyak halaman, padahal, sebenarnya, dia bisa mempersingkat, gitu, karena sebenarnya, bagi saya, gitu ya, terutama karena saya, di bidang, ilmu sosial, karena ini, itu kan, politik, ilmu sosial, ya, paling utama, sebenarnya, sih, pendahuluan, pendahuluan itu, jangan, jangan, ini loh, dikira, apa, PC-PC, gitu ya, pendahuluan itu, karena, bagi Anda yang sudah belajar, tentang metodologi, tentunya paham, fungsi pendahuluan itu, seperti mengkait, gitu kan, atau hook, untuk memperkenalkan, bahwa, oh, tema ini, menarik, gitu, dan muncul, research questions, bisa satu, atau dua, gitu, atau lebih, gitu ya, research questions-nya itu apa, dan itu menarik, dan sangat-sangat, apa, pendahuluan ini, benar-benar, memunculkan, pertanyaan riset, yang perlu kita gali, gitu, dan, yang paling utama juga adalah, literatur gap, Anda mungkin harus ada literatur review di situ, pembahasan literatur-literatur itu, dan, sampaikan gap-nya itu di mana, nah, ketika ada gap, ini yang menjual, proposal yang menjual, karena ketika ada gap, di situ ada kesempatan kita, proposal kita masuk sebagai, apa ya, kontributor, gitu, dengan research question-nya tadi, dan juga harus academically fancy, sebagaimana saya, sudah saya sampaikan, misalnya ya, menggunakan referensi yang cukup, atau bahkan padat, gitu ya, dan terbaru, kita tahu bahwa, kalau kita membuat paper, atau apa, gitu ya, research, tulisan-tulisan akademik itu, ya pakai referensi, setidaknya 80% itu, 10 tahun terakhir, gitu ya, referensi-referensi yang terbit, 10 tahun terakhir, 80%-nya, kalau kita referensinya lama-lama, berarti, oh ini kok, profesornya, apa, referensinya pakai, apa, profesornya pakai referensi yang, jadul, berarti, ini, justru balah, jadi, apa ya, jadi bumerang buat kita, karena itu justru menunjukkan, bahwa, oh, yang bersangkutan, atau kita tidak mengikuti perkembangan akademik, tentang tema itu, gitu kan, makanya harus digunakan referensi terbaru, 10 tahun terakhir, gitu ya, kemudian gunakan format referensi yang baku, misalnya, PPA style, atau Chicago style, hal-hal style, apapun lah, dan itu harus baku, dan, apa ya, semua harus, 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 sejak awal sampai akhir proposal itu, harus, harus satu style, gitu, kenapa ini perlu, akademik kelivensi ini, untuk menunjukkan, oh, yang bersangkutan ini bisa buat tulisan akademik dan baik, gitu, untuk menunjukkan sebenarnya, menunjukkan bahwa, oh, dia bisa nulis, oh, dia bisa membuat tulisan akademik, itu tentang riset proposal, ya, penting juga ini, yang, harus jadi, jadi, katatan juga, pastikan proposal itu sesuai dengan bidang profesor, kalau tidak sesuai dengan bidang profesor, ya, pasti profesor akan, bilang, oh, maaf, itu bukan bidang saya, gitu, atau harus sesuai dengan, fokusnya si doctoral school, misalnya, oh, ini doctoral school of chemistry, atau, international relations, ya, ya, harus tentang tema-tema itu, gitu kan, dan, dan kemungkinan besar mereka akan welcome, gitu, kalau tidak sesuai, ya, ngapain mereka akan mengiakan, gitu, misalnya, pertanyaannya, yang dimaksud sesuai itu, gimana sih, kalau di ilmu alam saya, karena saya bukan bidang ilmu alam, ya, kalau di ilmu sosial, sesuai itu bisa, kesesuaian dalam teori, atau studi kasus, atau apapun lah hal yang bisa disambungkan, misalnya, ya, saya ketika, mendaftar di sini, mengkontak, doctoral school, dan saya tahu, tema saya itu, tentang, tentang, Laut Cina Selatan, konflik di Laut Cina Selatan, political, dan ekonominya, di Laut Cina Selatan, gitu ya, dan, saya juga, waktu itu agak ragu, mereka mau nggak ya, karena kan, ini Asia Tenggara, sementara mereka kan di Eropa, dan, saya lihat profil mereka, mereka memang tidak begitu spesifik, menyebutkan kawasan tertentu, terutama, Asia Tenggara, gitu kan, tapi yaudah, saya coba aja, gitu kan, dan, kebetulan, di proposal saya, saya menyebutkan teori, tentang neoliberalisme, di doctoral school, mereka ada profesor yang, ahli juga dengan teori ini, gitu, nah, ini yang barangkali membuat mereka, consider, atau, atau, mengiakkan, welcome dengan proposal saya, gitu ya, itu, ketika kita bahas ini, sesuai atau nggaknya sih, Anda yang lebih tahu lah, Anda, bidang Anda sendiri, gitu ya, kemudian, bagaimana dengan CV, ini berulang kali, sering saya sampaikan, saya dosen gitu ya, sering saya sampaikan ke mahasiswa, Anda itu, bangun CV sebaik mungkin, gitu, dan, kita tahu, bahwa, CV, atau, kurikulum vitae itu, modelnya banyak sekali, ada beberapa model di dunia, Australia punya model sendiri, Amerika, di Eropanya, dan, yang, kadang-kadang saya, ini, banyak dari kita, yang nggak tahu, ternyata, ada model-model seperti itu, dan kita mau pakai model apa, gitu, kalau di Indonesia, mungkin modelnya, agak lucu sih, kita membuat CV, tapi, kita juga bubui tanda tangan, gitu ya, di Eropa nggak ada, kayak gitu, di luar negeri, saya kira juga nggak ada sih, mungkin ada beberapa ya, mungkin saya luput dari pengetahuan saya, ya, agak, apa ya, kalau di Eropa, terutama Europe, mereka gunakan, Europas gitu ya, ya, nggak ada tanda tangan di akhir, tanda tangan kita, nah, tentang Europas, Anda bisa, bisa, bisa Google lah, atau tentang, macam-macam CV, Anda bisa Google, dan Anda harus tahu, ketika, karena saya menjelaskan seperti ini, barangkali Anda juga, mengikuti ini, Hungaria, Eropa, atau mungkin, sebenarnya, seperti ini, bisa kita pakai juga, strategi ini, juga, kita bisa pakai juga di, atau untuk, apply ke negara, atau kawasan lain, oke, tentang CV, karena, Hungaria, kita gunakan Europas, gitu ya, Europas, Anda Google, nanti ketemu, modelnya seperti apa, dan, itulah, seperti itu, Europas, namun, Anda bisa edit sedikit, saya pakai Europas, tapi saya edit-edit, dan, tidak harus bagus seperti, Europas sama persis, atau bahasa Jawanya, plug 100% itu, tidak juga, yang penting, oh, ini modelnya, seperti itu, jadi, tidak harus sama persis, kemudian, penting, cantumkan, setiap hal yang relevan saja, karena, Anda ingin, menggap tar PhD, ya, yang kaitannya dengan akademik, gitu ya, misalnya, background pendidikan, S1, S2, kemudian, pelatihan, training, yang kaitannya dengan pendidikan, tentunya, kemudian, publikasi, tulisan, tulisan ini bisa, apapun, bukan cuma jurnal ya, mungkin Anda punya tulisan di media, gitu ya, dan, Anda bisa loh, di, di, di dalam CV Anda, tulisannya itu, pakai bahasa Inggris, walaupun sebenarnya, itu tulisan dalam bahasa Indonesia, tapi Anda, mungkin bisa, bisa cantumkan, Inggrisnya, tulisan itu apa, judul, judul tulisan itu, ini, untuk membantu mereka, gitu ya, kemudian, sebutkan skill Anda, misalnya, Anda bisa, kalau Microsoft Office, mungkin, sudah terlalu ini lah, semua orang juga bisa, gitu ya, misalnya, skill bahasa, atau skill Anda, menggunakan, Mendeley, atau skill, kalau di, 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 apa ya, ekonomi, misalnya SPSS, atau, atau misalnya, R, atau, apa sih, kalau, kalau yang di, 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 banyak sekali lah, ini Anda bisa masukkan, bahkan mungkin Anda, misalnya, bisa, apa ya, Java, atau, atau bahasa pemerintah, sebutkan, itu, yang saya yakin ini juga relevan, dan apapun pengalaman yang memang bisa menurut Anda ini benar-benar sesuai dan mendukung profil Anda sebagai kandidat mahasiswa S3, itu cantumkan, yang jelas cantumkan yang relevan, yang membantu menjual profil Anda, kalau yang tidak relevan, sebebek jangan, misalnya Anda pernah menjadi, apa ya, katakanlah Anda itu di bidang, kemistri, atau, atau, atau apa sih, kimia, gitu ya, tapi Anda juga pernah menjadi, misalnya ya, guru, apa ya, di, di, guru TK, gitu ya, mungkin kurang sih ya, atau ada beberapa contoh yang mungkin tidak relevan, atau, kurang menjual, karena kurang menjual, yang, yang gak usah dicantumkan aja, itu ya, teman-teman semuanya, tentang CV, jadi perhatikan baik-baik, CV Anda, kalau tadi proposal Anda, nah, bagaimana dengan, wawancara, ketika tadi sudah tahap, upload, kemudian menunggu berdua, kemudian kampus, dah seperti, tahap ini ternyata ada email, di email untuk ikut wawancara, pastikan Anda benar-benar paham, apa yang Anda tulis di CV ya, jangan sampai, Anda, nanti ditanya loh, Anda, dulu, pernah ikut acara ini, misalnya ya, walaupun, di pengalaman saya juga, saya tidak ditanya, cuma, untuk jaga-jaga, kalau mereka, menanyakan, background Anda, yang Anda sebutkan di CV, Anda juga harus paham, posisi Anda, gitu ya, kemudian, ketika wawancara juga, Anda harus kuasai proposal dengan baik, ya lucu, kalau Anda tidak memahami proposal yang Anda buat sendiri, gitu ya, antisipasi diskusi-kusi yang, kadangkali akan muncul dari proposal Anda, misalnya metodenya, teorinya, itu Anda mau gimana nanti, dengan, dengan proposal seperti itu, itu harus Anda antisipasi, dan tentunya, ketika Anda berkomunikasi, gunakan bahasa yang baik, dan meyakinkan, dan paling penting, bahasa Inggris Anda, juga harus, diusahakan, harus benar-benar bagus, gimana ya, bagus sih mungkin, relatif gitu ya, tapi, poin utamanya adalah, barangkali, mereka akan memperhatikan, bahasa Inggris Anda, ketika wawancara, ketika Anda upload, di, di aplikasi gitu ya, upload hasil to call, atau IELTS, mungkin tujuh, tapi ketika wawancara, ternyata, loh ini, dia, bahasa Inggrisnya, nggak meyakinkan, mungkin mereka, kepala akan curiga gitu kan, atau mungkin, sebaliknya, Anda meng-upload, dengan bahasa Inggris, yang rendah, yang penting, lulus standar mereka gitu, kemudian, tapi di situ, justru Anda, sangat meyakinkan gitu, mereka akan suka gitu, di luar eksekutasi, ternyata, bagus bahasa Inggris itu, atau mungkin bahasa Inggrisnya, pas-pasan, biasa-biasa saja, tapi, bagaimana cara Anda, pintar-pintar Anda, meyakinkan, bahwa saya, ini kandidat yang baik, proposal saya itu, bagus, gitu, itu ya, nah, kalau Anda kurang pede, ya, tinggal latihan saja, gitu kan, latihan, dengan teman ke, atau bagaimana, tentunya, dengan latihan, mau cara bagi bahasa Inggris, sebutnya, harus disiakan, itu kira-kira, teman-teman semuanya ya, yang bisa saya, sampaikan, kadang-kadang ada pertanyaan, mau got, cuma, yang perlu saya tekankan, disini, karena seputus saya, sebagai mahasiswa, S3, yang, sejauh ini, yang saya pahami, seperti itu, di Hungari, dan, untuk yang S2, S1, mungkin saya tidak begitu banyak paham, dan, teknis-teknis, secara, detail juga, saya kira, Anda bisa browsing, Anda bisa, rely on, guideline, yang mereka upload, di, di penduduk Hungari, pemerintah, proses mereka ya, Anda bisa pahami itu, apa saja sih dokumennya gitu ya, disana sudah dicantumkan gitu sih, cuma yang saya, 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 gambarkan di sini adalah prosesnya, kemudian, strateginya gitu sih, karena saya kira, bagi Anda yang join acara ini, saya kira juga Anda sudah paham lah, sering baca-baca, strategi apply, biasiswa apa, strategi apply, biasiswa apa, dan, syarat-syarat dokumen, biasiswa apa, disitu banyak sekali, dan Anda bisa cek sendiri, saya tidak akan menunjukkan, oh, motivation letter itu, perlu atau tidak, ya, Anda bisa baca lah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, begitu, saya kembalikan, dan, dan,